Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman kadang-kadang pusing kalau mau membuat stok makanan atau menu bekal untuk anak-anak yang gampang, cepat dan enak nah hari ini membuat menu stok dan bekal untuk anak-anak terbuat dari ayam tanpa tulang cara membuatnya gampang dengan bumbu yang sederhana langsung ini adalah 1 kg ayam tanpa tulang ini bagian dada dan paha pertama kita iris-iris dulu ya pahanya atau dadanya tipis-tipis supaya jadinya banyak dan juga lebih cepat mateng karena ini tidak pakai diungkep ya langsung digoreng nah ini diiris setipis yang kita bisa ya seperti ini nah ini hasilnya seperti ini setelah kita sayat-sayat kita masukkan ke dalam wadah ini bisa jadi sekitar 20 potong ya ini buat tambahkan kecap asin 4 sendok makan kemudian 4 sendok makan saus tiram dan 2 sendok teh lada bubuk tambahkan 1 sendok makan minyak wijen lalu diaduk rata nah bumbu ini udah enak banget tapi jangan lupa diicipin ya tanpa menambahkan garam ini karena kecap asinnya sudah asin dan bumbu lainnya sudah membawa rasa ya saus tiram juga membawa rasa asin nah ini saya tambahkan dengan 2 sendok makan saus sambal ya tidak wajib kalau ada kita aduk lagi kebetulan ada wijen ini buat tambahkan 2 sendok makan wijen tidak wajib juga ya kalau ada saja biar ada kacangnya ya ini gurih lebih gurih dan juga bagus buat anak-anak nah ini tambahkan 4 sendok makan tepung maizena untuk mengikat rasa ya agar bumbunya nyatu agar tidak keras tambahkan 1 butir telur aduk lagi sampai rata setelah jaduk rata diamkan selama 30 menit agar bumbunya terserap sampai ke dalam 30 menit 30 menit kemudian kita goreng boleh banget dipanggang ya sesuaikan dengan selera masing-masing ini mbok goreng ya digoreng bolak-balik sampai mateng sampai warnanya kuning kecoklatan setelah coklat merata siap-siap kita angkat kalau belum merata tunggu sebentar ya karena kalau ayam itu katanya harus mateng banget ya nah untuk pendampingnya ini membuat tambahkan irisan kol dan mayonaise ini untuk kira-kira 8 atau 4 porsi ya kalau jadikan bekal jadikan bekal itu bisa 8 ya karena sedikit kalau langsung dikonsumsi hari ini tuh bisa untuk 4 porsi ini mayonaise yang ada aja ya yang biasa dipakai buat salat buah itu kan enak tuh kita aduk gini aja kalau ada wortel bisa ditambah dengan parutan wortel udah deh nah ini untuk bekal ya dimasukkan ke wadah ukuran 35 mili jadinya bisa 4 ya 4 separuhnya ya udah tinggal disandingkan dengan ayamnya boleh banget langsung dihidangkan lembaran seperti ini atau dipotong-potong dadu itu enak banget dampingi dengan saus sambal dan saus tomat jika suka teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba